Bagi saya, Open House itu merupakan suatu wadah bagi mahasiswa psikologi untuk memperkenalkan kewalaian masyarakat, apa sih itu psikologi, terus apa aja yang dipelajari, dan apa fungsi dari psikologi untuk masyarakat. Bagi saya kesannya adalah seru, menyenangkan, terus saya juga bisa tahu hal baru yang mungkin saya nggak pernah pikirin waktu saya SMA dulu. Saya dari kelas 5 SD sudah mengagumi psikologi, dan sudah bercita-cita ingin masuk ke psikologi. Dengan adanya Open House ini, saya jadi bisa yakin kalau saya benar-benar ingin masuk ke psikologi. Oh, jujur ini apresiasi pertama aku datang di Universitas Pancasila ya, karena sebelumnya aku belum pernah datangin langsung nih ke Universitas manapun. Ini pertama kalinya aku datang. Terus, pertama kali aku masuk ke sini tuh, aku langsung WA Mama. Mah kalau aku suka di sini, kayak gitu. Terus, apalagi kebetulan banget di Universitas Pancasila ini ada Open House tentang Fakultas Psikologi, ya kan? Jadi, wah ini benar-benar keinginan aku banget nih, ya kan? Apalagi aku pengen daftar di Fakultas Fakultas Psikologi ini. Dan terus habis itu, pas kita udah masuk juga, kita di, apa namanya, dicambut dengan meriah sama kakak-kakaknya yang baik, terus yang ramah, terus ketemu dosennya yang cakep banget deh, gitu ya. Jadi, kayaknya aku nggak ragu lagi sih untuk daftar di UP, ya kan? Apalagi di Fakultas Psikologi ini. Sebenernya diajakin temen sih, cuma ikut aja. Terus, akhirnya setelah ikut ini ternyata seru banget. Banyak hal baru, sama banyak ilmu baru yang aku dapetin dari sini. Terus, dari kakak-kakaknya juga baik banget. Pokoknya, dari dosennya juga, penjelasannya keren-keren banget tuh pokoknya.